Hujan dorasi serta yang angin kencang juga melanda wilayah Kaupaten Maro, Sulawesi Selatan. Akibatnya, belasan rumpah warga di delapan kecamatan rusak parah pada bagian atap dan juga dinding. Kencangnya angin membuat sejumlah pohon besar tumbang dan menutup akses jalan Trans Sulawesi serta mengakibatkan kemacetan arus selalu lintas. Rekaman video amatir warga memperlihatkan saat hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Kaupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sejumlah warga sempat panik dan ketakutan akibat cuaca ekstrim yang melanda. Kencangnya hembusan angin juga mengakibatkan sejumlah pohon besar tumbang dan menutup akses jalur Trans Sulawesi. Akibatnya, arus selalu lintas sempat lumpuh dan terjadi kemacetan panjang lantaran tidak ada jalur alternatif. Sejumlah pengendaraan motor bahkan kedapatan menerobos berupaya melintas di bawah pohon tumbang. Dampak angin kencang, 13 rumah warga yang tersebar di delapan kecamatan rusak parah pada bagian atap dan dinding. Ini terkena angin kencang, jadi kena pohon. Aparat kepolisian bersama TNI dan pemerintah setempat diterjunkan membantu warga membersihkan kerusakan rumah akibat pohon tumbang. Pemerintah Kabupaten Maros mengimbau warga agar waspada, mengingat cuaca ekstrim diprediksi masih akan terjadi hingga pergantian tahun baru. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wayu Ruslan, Ainews, melaporkan.